Tiga pasang calon gubernur melakukan tes medis di RSAL Minto Harjo. Sudah ada rekan Cikal Multazam di kawasan Penhil untuk informasi selengkapnya. Ya Cikal, bagaimana laporan Anda terkait dengan perkembangan di RSAL Minto Harjo hingga sore hari ini? Iya Dora, saat ini masih ada satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur BKI Jakarta yakni dari Poros Hambalang, yakni Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kemudian Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur. Dan tadi Anies dan juga Sandiaga datang pada siang hari dan ini dikarenakan karena memang kedua pasangan calon tersebut baru mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada malam hari kemarin. Dan hingga saat ini pun keduanya masih menjalani pemeriksaan. Jika kita melihat dari pemeriksaan sebelumnya yang dijalani oleh calon dari Poros Tegu Umar, Kibersuki Cahe Purnama dan juga Jarot Sriful Hidayat, kemudian dari Poros Kias, Agus, Hari Murti Yudhoyono dan juga Silviana Murni, keduanya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 hingga 7 jam. Ini proses dari pemeriksaan ini memang cukup pemakan waktu karena dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak informasi, pemeriksaan ini dilakukan dalam istilah mereka adalah head to toe atau dari ujung kepala hingga ke ujung kaki untuk memastikan bahwa para calon gubernur dan wakil gubernur ini berat-benar fit dan sudah siap untuk pemimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan tadi gambarannya yang bisa kami sampaikan adalah meskipun para calon gubernur dan wakil gubernur BKI Jakarta ini cukup mengalami kelelahan karena sebelumnya melakukan proses deklarasi yang cukup memakan waktu juga namun tadi kami melihat dua pasangan calon baik Basuri Cahe Purnama kemudian dengan Jarot Sriful Hidayat, kemudian Agus, Hari Murti Yudhoyono dengan Silviana Murni keduanya nampak ceria, tembak segar dan juga menyampaikan kepada media bahwa saat ini kondisinya baik-baik saja dan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan lancar dan dua pasangan calon tersebut memang sudah meninggalkan rumah sakit Minto Harjo kemudian saat ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari Poros Hambalang Anies Baswedan dan juga Sandiago Uno masih menjalani pemeriksaan hingga saat ini Kembalikannya ke studio, Dora Cikau, setelah melakukan pemeriksaan di RSL Minto Harjo yang cukup lama nanti kemudian apa kelanjutan setelah pasangan ini melakukan tes medisnya, Cikau? Pihak KPU memang telah menyatakan bahwa ada berbagai macam tahapan untuk menjadi calon gubernur sebelum nantinya lanjut untuk menjadi posisi gubernur diantaranya adalah kesehatan jasmani, rohani, kemudian juga bebas dari narkoba dan setelah menjalani tes untuk kesehatan ini, esok hari akan diadakan pemeriksaan atau menjalani tes bebas narkoba dan juga tes psikologi dan untuk tahap awal esok pada pukul 8 pagi kurang lebih nanti akan menjalani proses pemeriksaan dari tes psikis di rumah sakit RSL Dr. Minto Harjo dan setelah menjalani pemeriksaan psikis esok hari atau esok pagi maka ketiga pasangan calon akan langsung menuju ke kantor badan narkotika BNN di Cawang untuk segera menjalani proses pemeriksaan untuk bebas narkoba dan pemeriksaan narkoba nanti tidak hanya tes urin tapi juga pemeriksaan dari rambut karena ini untuk mempertegas lagi selain tes urin juga penyeketan dari rambut ini dapat memperkuat bahwa pesangan calon tersebut benar-benar bebas dari narkoba ini juga sejalan dengan apa yang diprogramkan dari Presiden Jokowi Dodo agar nantinya para pejabat daerah ini atau kepala daerah ini benar-benar bebas dari narkoba dan nantinya setelah menjalani proses tes psikologi kemudian juga tes bebas dari narkoba di BNN nantinya hasil dari pemeriksaan tersebut akan dilaporkan dari tim medical check-up ini kepada KPUD untuk nantinya KPU akan melakukan rakat pleno pada tanggal 26 dan memang jika tidak ada arah melintang nantinya dari proses pleno tersebut maka dijadwalkan atau ditargetkan tanggal 27 atau tanggal 28 sudah ada hasil pengumuman dari rangkaian medical check-up ini apakah 3 pasangan calon tersebut benar-benar layak dan siap memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan Dora Baik, terima kasih Cikal Multazam atas laporan Anda dan jurukamera Nova Maulana dari RSA Minto Harjo Benhil Jakarta Pusat